Jakarta masih total, ibarat kata Jakarta lukuh pada saat itu. Tengah bulan Oktober ini intensitas hujan semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan sejak Agustus Indonesia, termasuk DKI Jakarta telah memasuki musim penghujan. Salah satu masalah yang dihadapi DKI Jakarta saat musim penghujan adalah muncul genangan banjir di beberapa titik wilayah ibu kota. Fenomena tersebut sudah menjadi masalah tahunan yang sering dihadapi oleh masyarakat DKI Jakarta. Menyikapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menyampaikan beberapa rencana mitigasi untuk menghadapi banjir akibat intensitas hujan yang tinggi. Hal tersebut dipaparkan Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, pada pemaparannya saat acara Roundtable Discussion Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta yang membahas tentang musim penghujan di Hotel Novotel Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian Isnawa menjelaskan mitigasi berikutnya adalah membuat penampungan air seperti waduk, situ, dan embung buatan. Pihaknya pun rutin melakukan pengecekan dan perawatan pompa air saat musim penghujan mulai masuk ke wilayah DKI Jakarta. Langkah berikutnya adalah pendistribusian sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir. Isnawa menjelaskan hal tersebut sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi genangan banjir yang cukup besar, maka masyarakat dapat segera mendapatkan bantuan. Ia pun juga memastikan bahwa pihaknya akan rutin melakukan apel siaga untuk mengecekan kekuatan sumber daya. Selain itu, BPBD DKI Jakarta berencana akan menjalankan simulasi gabungan penanganan bencana banjir dengan berbagai pihak. Diketahui diskusi tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber lain diantaranya Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Kemas Abdul Ghafur, Ketua PWN UDKI Jakarta, Samsul Marif, dan Pengamat Tata Kota Nirwane Yoga. Koordinasi dengan para wali kota, dengan campur burang untuk melakukan langkah-langkah. Kemudian misalnya di kawasan itu cenderung rawat benar-benar banjir. Nanti kami akan koordinasikan dengan teman-teman SPA. Terus yang terakhir, Bapak-Ibu, saya BPBD punya layanan kedaruratan 112. Kalau di luar negeri, familiar itu 9-1-1. Jadi ada lebih dari 10 item yang kami terima, aduan-aduan, 24 jauh di sana. Misalnya ada masalah kebakaran, pohon tumba, kemacetan, banjir, KDRT, kedaruratan medik, misalnya ada butuh ambulan, dan lain-lain. Kita akan merespon pengaduan masyarakat ini. Memang saya akui masih kurang masif ya. Kita lebih optimalkan untuk lebih masif lagi kepada masyarakat. Kami juga punya disaster early warning system yang kita tahu di sungai-sungai. Tapi memang kayaknya teknologinya harus di-upgrade, Pak. Karena itu masih pakai ini, Pak. Dari BPBD pakai toa. Bapak-Ibu, hati-hati. Air naik, 3 jam lagi. Nah itu memang sampai sih di kampung, di pinggiran kai sungai. Mungkin bayangkan saya sekarang sudah digital. Mungkin cukup pakai infrared atau apa. Mungkin sudah bisa dijelaskan kepada publik. Secara umum itu, kami BPBD terus memonitor perkembangan wilayah Jakarta. Bahkan ada surat Kepala BKD yang mungkin Bapak-Ibu sudah tahu ya. ASN tidak boleh cuti sampai bulan Februari. Mengantisipasi musim penghujan. Jadi ada bulan-bulan cuti tahunan. Undur, Pak. Karena sudah ada surat dari Kepala BKD. Artinya, Pak BG Gubernur mengajak seluruh jajaran. Kita terus fokus mengantisipasi, terutama musim penghujan. Yang terakhir, ada informasi, Bapak-Ibu. Tanggal 5 November, insya Allah. Akan ada apel kesiagaan antisipasi musim penghujan. Jadi kerjasama antara BPBD dengan BNPB. Mungkin ilumnya itu nanti Menko PMK. Ada kemungkinan Pak BG Gubernur nanti akan melaporkan. Itu akan dihadiri oleh para gubernur Baten, Jawa Barat. Dan dihadiri juga oleh 10 wilayah yang saat ini sedang mengalami kebencanaan. Provinsi-provinsi yang tingkat intensitas bencananya tinggi. Jadi akan ada apel gabungan. Tapi BPBD sedang mempersiapkan itu. Ceritanya nanti akan kita tampilkan, Pak Nilwono itu peralatan-peralatan BPBD. Bukan punya kita saja. Tapi ada forum pengurangan risiko bencana. Jadi komunitas-komunitas akan kita hadirkan. Bencana tepatnya di Buperta Cibugul ya. Nanti akan ada latihan motor rescue. Jadi kita berbentuk siap untuk menghadapi bencana dengan mengajak semua stakeholders termasuk timnya para. Kemas dari PLN. Kita akan berkolaborasi. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih sudah menonton!